Saudara-saudari, bersyukurlah dan bergembiralah, karena Tuhan datang menyelamatkan kita. Mereka yang tahu bersyukur, ialah mereka yang berekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eukaristia, yang artinya mengucap syukur. Sehingga orang yang tahu bahwa dirinya diselamatkan bersyukur, berarti dia datang untuk mengucap syukur. Senantiasa datang berekaristi untuk mengingat alasan mengapa Tuhan datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia, senantiasa itu sesuai dengan janjinya, Tuhan tepat janji. Sesuai dengan nubuatan dari Nabi Mika, bahwa Tuhan yang sudah ada sejak dahulu kala, sejak purba kala. Berarti sejak kekal, akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu pun menjadi harapan kita semua yang kita nanti-nantikan. Bagaimana wujud dari Tuhan itu sendiri, yang ternyata Tuhan itu sungguh ada. Dan Allah yang ada itu datang menjadi manusia. Ternyata Tuhan itu bukannya tidak ada, karena dia tidak kelihatan, tetapi dia ada. Dan sesuai janjinya, sesuai nubuatan, dia hadir ada menjadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan alasan dia datang tak lain hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tahu bahwa umat manusia yang hendak ia selamatkan itu masih belum bersih jiwanya, masih ternoda oleh dosa. Maka mereka harus diselamatkan oleh kurban penghapus dosa. Sehingga Tuhan nyata bahwa dia datang dalam tujuan alasannya menyelamatkan kita, alasan terakhir adalah disalib. Lahir menjadi manusia hanya untuk disalib, menebus dosa-dosa kita. Nah, itulah tujuan alasan Tuhan datang ke dunia. Bahwa dia akan menjadi kurban penghapus dosa. Sebagaimana di dalam bacaan kedua dikatakan. Bahwa dia datang untuk melaksanakan kehendak Tuhan menjadi kurban penghapus dosa. Kurban bakaran dan kurban sajian tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Melainkan perjanjian itu diperbarui dalam rupa kurban yakni kurban putra Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Sejatinya, bahwa yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, itu bukan manusia. Melainkan dosa-dosa dari manusia. Allah membenci dosa, Allah tidak pernah membenci manusia. Yang dibenci oleh Allah itu adalah dosa. Sebab dosa itu membuat manusia terpisah dari dirinya. Terpisah dari Allah sehingga mereka pergi dari Firdaus. Allah membenci dosa. Sebab dosa itu sendiri akhirnya memang memisahkan manusia dari Allah. Dan kita mewarisi dosa asal itu. Dosa yang diperbuat oleh Adam dan itu diwariskan kepada kita. Apa dosa asal itu? Ya, dosa itu adalah dosa ketidaktaatan pada perintah Allah. Tidak taat pada sabda Tuhan. Itulah dosa yang akhirnya membuat kita jauh dari Allah. Membuat jiwa kita tidak murni. Sulit untuk bisa kembali kepada dia di surga. Selain itu, apalagi ada dosa lain yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Dosa itu tak lain adalah dosa mengkambing hitamkan orang lain. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di dalam kitab kejadian. Ketika Adam ketahuan dia memakan buah terlarang. Apa yang diperbuatnya? Dia menyalahkan Hawa. Dia menyalahkan istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia membujuk aku, maka buah itu kumakan. Nah, dia sudah mulai menyalahkan orang lain. Menyalahkan istrinya. Lalu Tuhan juga tanya kepada Hawa. Hawa, apa yang kau perbuat? Ular beludak yang di pohon itu. Dia memperdaya aku, maka buah yang kau larang itu kumakan. Mengkambing hitamkan orang lain. Dan kita tanpa sadar mungkin juga mewariskan itu semua. Coba diingat-ingat, apabila anak kita terjatuh saat bermain. Apa yang kita perbuat? Diam-diam ya, jangan nangis. Siapa yang nakal? Oh kakaknya, kakaknya nakal, dikepuk. Lalu kemudian siapa yang nakal? Oh papanya, papai, dikepuk. Anak belajar mengkambing hitamkan bahwa bukan saya yang salah karena jelungup itu. Tetapi yang salah adalah orang lain. Tanpa sadar kita telah mengkambing hitamkan. Tanpa sadar kita telah mengajarkan untuk tidak introspeksi diri. Mengenali kesalahan-kesalahan pribadi. Dan sesungguhnya, asal dari mengkambing hitamkan itu ada di dalam kitab ulangan. Bab 16, ayat 20-22. Dimana kambing hitam itu senantiasa juga dipakai untuk menjadi kurban penghapus dosa. Dikatakan disitu bahwa umat Yahudi, apabila mereka berbuat dosa, maka mereka harus mempersembahkan kambing warna hitam. Embe'ireng harus ditaruh di depan bait Allah, lalu kemudian nanti itu menjadi kurban penghapus dosa. Caranya, jadi setiap orang datang, maju menuju kepada kambing hitam yang ada. Jadi ada kambing hitam ditaruh di depan ini ya. Depan altar, lalu kemudian setiap orang maju untuk mengakukan dosanya itu. Kepada kambing warna hitam ini. Tuhan, aku ngutil kerupuk. Kerupuk sakro bake. Dosa kita dipindahkan kepada kambing hitam itu. Jadi tumpangkan tangan ke kambing hitam, lalu kemudian dosa kita, kita pindahkan ke kambing hitam. Kambing warna hitam itu. Nah kemudian baris ini mungkin maju. Tuhan, dosa saya adalah saya ngerasani tonggo. Bangun tidur, langsung golek tonggo untuk ngerasani sampai bengi. Dari pagi sampai malam kerjuan ini ngerasani. Pindah nol, dusoy kunang, kambing warna hitam itu. Nah lalu maju lagi. Tuhan, dosa saya adalah saya makan ayam satu ekor sendirian. Tidak peduli pada adik. Adik saya beli, saya beri hanya kepalanya. Karena kata mama, kepala itu akan membuat orang menjadi seorang pemimpin. Sehingga bagian badannya saya makan semua, kepalanya hanya untuk adik. Supaya adik menjadi pemimpin nanti, menjadi seorang kepala. Nah, mulai dituangkan itu semuanya ke kambing hitam. Dipindahkan. Apalagi semua dosa dipindahkan ke kambing hitam. Lalu kambing itu dilepas di padang gurun sampai mati. Nah, kalau sudah mati, maka bersihlah dosa-dosa orang tersebut. Selain itu juga ada yang dibakar sampai habis. Nah, cara yang seperti itu secara kontekstual adalah berjanjian lama. Sehingga setiap orang yang ada tidak lagi berdosa. Siapa yang berdosa? Kambing hitam itu. Kambing hitam itu yang berdosa. Kita semua sudah bersih. Kambing itu yang berdosa, maka dia akhirnya yang menanggung dosa itu sampai mati. Apabila mati atau terbakar habis, maka bersihlah dosa-dosa dari orang itu. Kedatangan Yesus memperbarui semuanya itu. Bahwa kurban penghapus dosa tidak lagi memakai kambing, domba, sapi, atau hewan-hewan lainnya. Tetapi dirinya sendiri sebagai Tuhan Allah yang menjadi manusia, Dia mengorbankan dirinya sebagai kurban penghapus dosa untuk semua umat manusia. Sekali untuk seakhir jaman, untuk sepanjang jaman. Dan itulah yang senantiasa diminta oleh kita untuk berbahagia, bersyukur, dan bergembira. Karena Tuhan telah memperbarui janjinya, bahwa dia menjadi kurban penghapus dosa untuk kita semua. Kita semua yang tercemar oleh noda dosa, jiwa kita yang ternoda oleh dosa, sulit untuk bisa masuk ke dalam firdaus atau surga. Namun kita semua baru bisa kembali berjumpa dengannya, hidup damai bersama Tuhan di surga apabila kita senantiasa ditemukan dalam keadaan bersih. Dan bersih itu tiada lain oleh karena kita senantiasa menerima kurban penghapus dosa yang adalah Tuhan kita sendiri. Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui sakramen-sakramen lainnya, karena nyatalah bahwa dalam setiap sakramen itu, Tuhan sungguh nyata hadir. Tuhan nyata hadir di dalam setiap sakramen. Dan dalam kehadirannya yang nyata itu, dia senantiasa membawa keselamatan. Dan keselamatan itu, senantiasa bertujuan tiada lain adalah membersihkan jiwa kita. Agar kita semua dalam keadaan ditemukan bersih jiwanya, sehingga kelak kita pantas dan layak untuk berjumpa dengan dia, muka dengan muka. Dan senantiasa kita berbahagia dan bergembira dalam kebahagiaan surgawi. Terima kasih.